Hey guys, di video kali ini aku mau nge-review salah satu palet lokal juga setelah aku mau nge-review SK itu Aku mau nge-review, oh my god, oh my god, jangan salah fokus sama jerawat aku, ini lagi ada kayak jerawat 2 muncul disini Tapi aku udah pakein acne patch Jadi di video kali ini aku mau nge-review palet lokal kali ini dari Dear Me Beauty X Sasa Lucu banget, gemes, gemes banget Ini namanya MSG Eyeshadow Palette Aku tuh sebelumnya belum pernah cobain produk-produk dari Dear Me Beauty Tapi pas aku liat ini aku langsung kayak tertarik banget karena packagingnya tuh mirip banget sama Colourpop Kayak dia bener-bener ngingetin aku sama eyeshadow Colourpop Dan aku tuh suka banget eyeshadow-nya Colourpop karena termasuk terjangkau tapi kualitasnya tuh super-super bagus Nah setelah aku tau juga ternyata Dear Me tuh gak semahal kayak SK atau BLP gitu loh Ternyata ini eyeshadow paletnya aku beli diskon kayak 115 kalo gak salah Tapi kalo gak diskon pun masih range 100-an gitu Sedangkan yang SK itu waktu itu aku beli kayak 220-an setelah aku Waktu itu aku sempet nyobain lipstick temen aku yang Dear Me Dan itu lumayan bagus gitu menurut aku Tapi ternyata harga-harga produk dari Dear Me sendiri gak gitu Semahal produk-produk lokal lainnya gitu Masih termasuk affordable Nah waktu itu selain aku beli paletnya Aku juga beli lipstick sama eyebrow pencilnya Aku tertarik banget sama eyebrow pencilnya Karena gak tau kayaknya keliatannya slim banget Dan lumayan murah juga Jadi sorry Baru bangun tidur Jadi kalo misalnya ini eyebrow pencilnya bagus Lumayan banget karena aku dapet produk lokal eyebrow yang bisa aku pake Avordable lagi gitu kan Terus aku juga beli lipsticknya Karena waktu itu aku coba beli temen aku Bagus banget Makanya aku beli yang Dear Me.gan Nah jadi ini aku belum ngapa-ngapain Bener-bener baru abis mandi Baru abis skincare-an Aku bakal bikin alis aku dulu Baru aku pake eyeshadow paletnya Buat kasih tau reviewnya Oke quick review dari pencil alisnya Kayaknya aku suka Tapi aku gak tau aku suka banget atau enggak Dia gampang banget dipake Dan dia tuh sangat precise gitu loh Kayak kecil banget Jadi aku bisa bikin hair strokes Di depan-depannya Padahal aku tuh gak pernah bikin kayak hair strokes gitu loh Tapi ini keliatannya Kayak natural banget gitu Hair strokes yang di depan aku bikin Oke aku udah zoom kalian in Supaya kalian bisa liat Mataku lebih deket kayak gimana Pertama as always Aku bakal pake primer dulu Ini aku bakal pake primer dari Mizu Ini primer Mizu ini Aku suka juga Walaupun dia sebenernya gak sebagus sama si Urban Decay Tapi kalo dibandingin harganya juga ya beda jauh gitu Tapi it does the job banget sih Kayak dia lumayan nahan minyak di kelopak mata aku Walaupun gak selama si Urban Decay Cuma untuk harganya oke banget Jadi kayaknya aku bakal repurchase kalo misalnya abis Oh iya sebelumnya aku lupa banget kayak kasih tau detail packagingnya dulu Oke Jadi seperti aku tadi udah bilang packagingnya tuh Mirip banget sama Colourpop Dan kalo misalnya dibandingin sama si SK Dia tuh lebih gede gitu Tapi dia sama-sama dapet 9 warna Nah bahan packagingnya sendiri tuh lebih kayak cardboard gitu Kayak Bener-bener kayak Colourpop gitu Nah cuma bedanya dia tuh magnetic gitu Jadi Nah gitu tuh Tapi sayangnya kalo misalnya dibuka Dia tuh gak ada kacanya gitu Disini cuma simply tulisan Sasa Apa ya Dear Me X Sasa gitu Jadi gak gitu convenien Jadi bedanya sama SK juga disitu Kalo misalnya SK tuh kalian dapet kaca Kalo misalnya si Dear Me ini gak Dan yang rada aku gak gitu suka juga Dia tuh ukuran eyeshadownya rada-rada kecil Sedangkan space disini tuh rada gede gitu loh Jadi menurut aku lumayan makan tempat Bikin packagingnya gede banget Gak gede banget maksudnya Bisa diperkecil gitu packagingnya sebenernya Terus buat shadenya sendiri Juga gak ada tulisan namanya Atau whatsoever gitu Belakangnya juga cuma kayak Dear Me, X Sasa, MSG, Eyeshadow Palette Terus ini ada Colour, Scheme-nya Sama Barcode-nya dan lain-lain Terus untuk warnanya sendiri Dia neutral-neutral juga Sama SK yang aku beli Tapi dia emang cuma satu varian ini doang Dan menurut aku oke juga si Dear Me Pertama keluarin yang neutral segini Karena lebih kepake sama orang-orang gitu Dia tuh warnanya lebih kayak ke bronze Sama ada yang pink juga Jadi di bawah sini rada nge-pink gitu Terus ini rada bronze yang kemerahan Dan ini rada cool tone sama neutral gitu Jadi lumayan banget variasi Dari warna neutral yang bisa didapetin Dari palette ini Nah warnanya sendiri Dia ini ada 3 shimmer Sedangkan sisanya matte Kecuali yang ini Yang ini kayaknya rada satin Di aku kayaknya ada glitternya Tapi aku gak tau itu glitter dari eyeshadow lain Atau itu emang glitter dari eyeshadow ini gitu Terus juga aku suka sih Kayak penempatan palette-nya Lucu banget Kayak super simple Jadi di line 1 kalian bisa bikin Satu look Line 2 kalian bisa bikin satu look Dan line 3 bisa bikin satu look juga Karena mereka ada kayak Transition shade Terus ada deepest shadenya Dan ada shimmer shadenya But all over the lid Nah karena di palette ini Gak ada warna kayak Putih Buat nge-set lid aku Jadi aku gak bakal nge-set lid aku Pertama aku bakal ambil Warna pink tengah ini Karena aku gak mau bikin Warna coklat-coklat lagi Dia kickback dari palette-nya sendiri Gak gitu banyak Jadi pas aku tepuk gini Gak banyak powder yang terbang-terbang Terus aku bakal taruh itu Di kerisaku Aku baru terangin sedikit Supaya keliatan lebih jelas Ini baru bener-bener First impression aku Pake palette ini Dan liat deh Ini Langsung keluar gitu Warnanya Tapi gak too much Menurut aku First impression aku sih Ini palette lumayan mirip Sama SK Kayak dia sekali keluar Tuh gak gitu langsung banyak Tapi Nyata warnanya Dan langsung keblend sendiri Dan ini warnanya tuh Bagus banget Kayak warna pink muda gitu Ya ampun Bagus banget Dia ngeblendnya juga gampang Gak ada yang patchy Atau Kayak gimana gitu Nah mata aku yang sebelah sini tuh Emang suka rada-rada Gak jelas gitu Suka rada patchy Padahal Kalo disini Gak patchy sama sekali Tapi Overall masih terlihat Blended Dan masih gampang banget Buat di blend Dan bisa di build up juga warnanya Abis itu aku bakal ambil warna ini Yang move tua Aku bakal taruh itu di Outer corner aku Dia langsung keluar juga sih warnanya Gila ini bagus juga warnanya Cuma dia kayak sedikit lebih tua aja Daripada si pink tadi Build up nicely juga Aku bakal taruh di inner corner aku juga Warnanya kalo pertama kali ditaruh tuh Gak gitu beda sama warna yang pertama Mirip-mirip Aku bakal tumpuk terus Sampai aku dapet Warna yang aku pengen Karena aku pengen rada tua gitu Let go Sekilas dilihat Sebenernya kayak gak gitu beda warnanya Nah karena aku mau Tuain lagi Warnanya di outer corner Sama inner cornernya Aku bakal ambil warna Ini coklat yang paling tua Coklat yang cool tone Paling tua gitu Sekalian biar tau performanya Kayak gimana Kayaknya warna coklat itu Gak setua yang aku bayangin Jadi dia gak gitu nyata Di atas Merah ini Aku bisa liat Dia ada disana Tapi gak gitu Keliatan Banget gitu Kayaknya Level kedaleman Warnanya tuh Sama kayak Warna merah tua Tadi aku pake Bukan merah sih Pink Oke aku gak bakal Maksain dia Buat Nyata Maksudnya Buat keliatan Karena dia gak setua itu Tapi aku bakal Timpa aja Warna merahnya Aku bakal ambil Warna pertama Dan Pake itu Buat ngeblend Ujung-ujungnya Nah pas Warna yang coklat tua Sama merah tua itu Aku timpa Ternyata dia masih Layernya bagus banget Jadi Ada beberapa eyeshadow Yang kalo misalnya ditimpa Warna bawahnya malah ilang Tapi yang ini Gak ilang sama sekali Dia masih nyata gitu Jadi dia Menyatu Jadi warna yang Rada berbeda gitu Nah untuk bagian tengah Eyelidsnya Aku bakal ambil Warna Pink Shimmer Karena aku Gak mau pake yang Coklat-coklat lagi Tiap kali aku bikin Tutorial tuh pasti warna coklat Aku bakal coba Pake brush dulu Ini kayak Flat shader brush Gitu Dan ini Gak basah Oke Dia nyata Kalo misalnya Gak basah Dia nyata Lihat ya Dia ada shimmernya gitu Tapi bener-bener Settle banget Jadi mungkin Kalo misalnya kalian Pengen Bikin makeup look Yang rada-rada Glossy Tapi kayak Gak keliatan gitu Kalian bisa pake brush Yang gak basah Gitu Tapi dia tetep Keluar Nyata Gitu Kalo misalnya dibandingin Sama SK Waktu itu aku pake brush SK sama sekali Gak nyata Gitu Jadi ini oke banget sih Aku bakal coba Oke Dia kalo pake tangan Lebih nyata Lebih keluar juga Tapi gak se Apa ya Gak se impactful Yang aku pikir Karena Aku kira ini bener-bener Glittery banget Ternyata ini lebih kayak Sheen gitu sih Tapi tetep cakep banget Terus kalo dipegang tuh Teksturnya lebih kayak Silk gitu loh Lebih kayak silk Satin gitu Bukan yang kayak Powdery banget Atau gak Yang rada-rada keras gitu Tapi bener-bener halus banget Overall aku suka sih Kayak keren banget Bener-bener halus banget Tekstur eyeshadow-nya Aku gak berasa Sana sekali Nah kalo misalnya disini Aku barusan Cuma pake tangan doang Malah dia kayak Rada gak gitu Keluar gitu Aku bakal coba Gue pake brush Sekali lagi Dia gak begitu keluar Yang mata sih nih Hah Nah Ini baru keluar Kayak harus di Double layer Pake brush yang basah Oke jadi kesimpulannya Kalo untuk warna shimmernya Ketimbang pake jari Ternyata lebih efektif Kalo pake brush basah Kalo dibandingin sama Palet SK Shimmernya Menurut aku lebih kayak Preference gitu Kalian lebih pengen Shimmer yang lebih subtle Atau shimmer yang emang Lebih rada Glittery gitu Kalo misalnya rada glittery Itu yang lebih ke SK Kalo misalnya ini tuh Bener-bener cuma Tuh Ini menurut aku Tapi ini cocok buat Glossy lid sih Bagus Tapi not my favorite Karena Susah rada Lama gitu Di apply-nya Cuma tetep bagus hasilnya Aku bakal ambil Brush pertama Dan nge-blend Ujung-ujungnya Oke jadi aku udah Kelarin satu muka aku Aku gak pake foundation By the way ini Karena aku lagi cerawatan Aku bakal Kelarin bawah mataku sekarang Simple aja Kayak biasanya Aku bakal ambil warna Transisi kita yang pink ini Dan aku bakal taro itu di Bawah Dari ujung Sampai ke dalam Terus ambil warna Mauve yang tua ini Terus aku bakal taro itu di Deket lash line aku Jadi ini adalah Finish eye looknya Oke jadi kayak gini Makeupnya Sekarang aku bakal kasih tau Review aku tentang Palette si Dear Me ini Pertama dari color scheme-nya sendiri Aku udah approve banget Karena aku suka juga Palette-palette netral Kayak gini Dan seperti yang tadi Kalian udah liat Pas aku apply-nya juga Aku lumayan suka Karena dia tuh Pas keluar Warnanya gak langsung Keluar nyata banget Sama kayak palette SK Sama kayak palette Urban Decay juga Yang aku baru review Kemarin-kemarin itu Dia gak langsung kayak nyata Pigmented banget Terus tiba-tiba patching Gak bisa diblend Enggak Dia tuh yang pelan-pelan keluar Terus tiba-tiba udah keblend sendiri Terus kita bisa Terus tumpuk Sampai warna yang kita mau Nah speaking of Urban Decay Naked Reloaded Sebelumnya aku review Di last video aku Ini tuh mirip banget Color scheme-nya Sebenernya ada rada-rada yang netral Ada pink Ada coklat Cuman emang ini tuh Warnanya lebih dikit Dan pas review itu Aku juga bilang kayak Kalau misalnya ada palette lokal Atau palette yang lebih murah Dari Urban Decay Aku bakal Oke banget Cuman Kalau misalnya dibandingin Sama formulanya Menurut aku masih Jauh bagusan si Urban Decay Karena Sekali lagi Warna ini Sama warna ini tuh Lumayan gak gitu beda jauh Menurut aku Harusnya ini bisa dibikin Lebih Dalem lagi Dan untuk shimmer-nya sendiri Sebenernya oke Tapi Tapi aku gak gitu prefer Sama type of shimmer Yang kayak gini Kayak Aku suka shimmer Yang kayak cuma sheen doang Cuman Aku lebih prefer Untuk beli itu Dalam Satu single eyeshadow Aja gitu Jadi kalau misalnya aku kayaknya Mau bikin eye look Yang emang ada shimmernya Aku gak bakal reach Buat palette ini Karena Susah banget ngebuild shimmernya Aku lebih Gampang Ambil palette lain Pake tangan aku Langsung Jadi gitu Cuman kalau misalnya aku emang Mau bikin glossy Lids Menurut aku Aku bakal bisa banget gitu Reach buat palette ini Nah sejauh ini Yang aku suka dari palette ini tuh Blendability-nya Terus yang tadi aku udah bilang Dia gak langsung nyata Pigmentasinya Dan Color scheme-nya Kayaknya Cuma itu doang sih Yang aku suka Kalau misalnya untuk packaging-nya sendiri Aku gak gitu suka Karena Seperti yang tadi Di awal aku udah bilang Dia pen-nya rada kecil Tapi space disini Rada gede Jadi harusnya bisa dimaksimalin Lebih kecil lagi palette-nya Supaya lebih travel friendly Dan untuk travel Aku juga gak bakal Pake palette ini Kayaknya aku lebih prefer Si SK Karena dia ada kacanya Cuman Menurut aku ini palette tuh Oke banget Buat beginner Bahkan kalau misalnya Dibandingin sama SK Kalian boleh banget Beli palette ini Kalau misalnya Emang kalian masih beginner Karena Color scheme-nya tuh Gak gitu Beda jauh sama SK Dan menurut aku Justru aku lebih prefer Colors yang disini Karena kalian bisa bikin Pink dan bronze Kalau di SK tuh bener-bener Cuma Bronze goddess ya Bronze aja Pink goddess ya Pink aja gitu kan Kalau ini lebih kayak Ada dua variasi warna gitu Dan dari blendability-nya Sama pigmentasinya Juga oke banget Buat beginner friendly Terus ini juga Lebih murah kan Daripada si SK Jadi kalau misalnya Budget kalian Lebih range-nya Di bawah SK Ini udah oke banget Ya overall Kayak gitu aja sih Kalian kan tadi udah liat Aku pakenya kayak gimana Jadi bisa ngejudge sendiri Dari cara aku pakenya tuh Dia performanya kayak gimana Dan semua yang aku mau utarain Juga aku udah utarain Tentang shimmer-nya Tentang match-nya Not my favorite palette Cuma untuk harganya Dan untuk beginner Itu udah oke banget Nah sedangkan aku tuh Orangnya eyeshadow banget gitu Aku suka banget explore Sama eyeshadow Jadi kalau untuk Sehari-hari Atau koleksi eyeshadow aku Aku gak gitu Suka sama ini Kayak biasa aja gitu Oke guys jadi kayak gitu aja Video hari ini Semoga review ini Bisa membantu kalian Mungkin yang mau beli Jadi makin pengen beli Kalau misalnya kalian beginner Yang tadinya gak mau beli Jadi pengen beli Mungkin atau yang tadi Yang mau beli Jadi gak pengen beli Semoga video ini helpful Thank you so much for watching And I'll see you in my next video Bye